9 Star Hegemon Body Arts Season 405, Kutukan Uff, duri tajam dari Guntur menembus roh primordial Dong Fang Zicu, dan Dong Fang Zicu menjerit melengking. Bahkan pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang dihormati di bumi akan berduka kesakitan ketika roh primordialnya ditusuk. Rasa sakit adalah yang paling adil. Tidak peduli apapun identitas, alam, atau kekuatan Anda, di depan rasa sakit, Anda akan terungkap dan semua penyamaran akan disingkirkan. Kemampuan pembangkit tenaga listrik terhormat tingkat tiga bunga untuk menahan rasa sakit terkadang belum tentu lebih kuat daripada praktisi biasa. Dalam lolongan kesakitan, martabat pembangkit tenaga listrik manapun diinjak-injak dengan kejam. Ketika seseorang akan mati, kata-katanya baik, dan ketika seekor burung akan mati, suaranya juga berkabung. Kamu meratapi aku sampai mati. Wajah Long Chen ganas, giginya digertakan, urat biru di dahinya pecah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Uff, lonjakan Guntur lainnya menembus roh primordial Dong Fang Zicu. Setelah pemurnian Long Chen, dia tahu di mana roh primordial akan paling terluka. Ah, roh primordial Dong Fang Zicu bergetar dan menjerit dengan sedihnya. Saat ini, dia menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Kenapa kamu mendorongku? Uff, jika kamu ingin membunuhku, datang saja padaku secara langsung. Mengapa anda ingin menyerang King Suan? Uff, kamu bisa menyakitiku, tapi kamu tidak boleh menyakiti wanita tercinta. Uff, jika kamu menyakiti wanitaku, aku akan berubah menjadi iblis dan membuatmu tetap hidup selamanya. Uff, setiap kali Long Chen meledak dengan raungan, dia memakukan duri Guntur ke roh primordial Dong Fang Zicu. Dong Fang Zicu terus berteriak, seolah-olah dia berada di api penyucian, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu abadi? Saya hanya tidak percaya pada kejahatan ini. Duri Guntur ini mengandung kehendak saya. Long Chen mengertakkan gigi dan menatap Dong Fang Zicu, tiba-tiba menggigit jarinya, darah menyembur keluar, dan tersebar di antara alis Dong Fang Zicu, meraung. Aku, Long Chen, bersumpah, bahwa para dewa dan iblis di surga dan iblis akan mendengarkan bersama, dan alam semesta akan mematuhi semua jalan. Dengan darah debu nagaku, aku akan menekan Dong Fang Zicu. Mulai sekarang, langit dan bumi tidak dapat ditoleransi, enam alam tidak dapat bereinkarnasi, dan tiga alam tidak dapat diakomodasi. Siang dan malam, saya menderita sakit Guntur dan pemakan jiwa. Jika Anda berani tidak mematuhi saya, ketika saya, Long Chen, datang ke dunia, langit dan bumi akan terbalik, enam alam akan runtuh, dan tiga alam akan runtuh. Petik 2 Raungan Long Chen mengaduk antara langit dan bumi, suara gemuruh para dewa bergema di langit, dan langit serta berbagai cara bergetar. Setiap kali Long Chen mengucapkan sepatah kata pun, hukum antara langit dan bumi sepertinya tercetak di jiwanya. Pada saat itu, langit dan bumi dihormati bersama, langit dan bumi dijaga bersama, dan semua tahu menyerah. Kehendaknya telah melampaui hukum surga, dan telah mencapai keadaan di mana dia berbicara tentang hukum, dari mana asalnya. Ketika Long Chen meraung, dalam kehampaan yang tak ada habisnya, sepasang mata indah yang tersembunyi di kegelapan tampak kaget. Ledakan Saat kata-kata Long Chen jatuh, tiba-tiba langit dan bumi retak terbuka, Long Chen melepaskan Dong Fang Zichu di tangannya, dan Dong Fang Zichu berteriak dengan ngeri. Tidak, Dewa Brahma selamatkan aku. Tetapi tidak ada tanggapan antara langit dan bumi. Dong Fang Zichu diseret ke dalam kegelapan oleh kekuatan tak terlihat, semakin kecil dan semakin kecil. Akhirnya, tembok langit ditutup dan Dong Fang Zichu menghilang. Pada saat itu, orang tahu bahwa ketika Dong Fang Zichu selesai, dia tidak bisa mati, tetapi dia tidak bisa hidup. Sejak saat itu, langit, bumi, enam alam, dan tiga alam tidak dapat lagi menampungnya. Dia hanya bisa mengembara di celah-celah tiga alam, dan menderita rasa sakit karena memurnikan jiwanya sepanjang hari, dan dia tidak bisa mati jika dia mau. Dan jika Long Chen tidak mati, dia tidak akan mati. Ini adalah kutukan yang paling putus asa dan kejam. Mengerikan memikirkan hari-hari setelah Dong Fang Zichu. Pusat kekuatan di kota Kekaisaran Suzaku semuanya tertegun. Mereka berperang melawan gerbang Yansu dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi mereka melihat semuanya dengan jelas. Long Chen terlalu menakutkan. Zhu Yifeng, Zhu Yunwen, dan Yu Qian Sui bertarung dengan Long Chen di tempat percobaan. Mereka pikir mereka tahu kekuatan Long Chen, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka sama sekali tidak mengenal Long Chen. Terutama sumpah Long Chen membuat dunia menundukkan kepalanya, dan semua tahu menyerah. Seperti Dekrit Kaisar, cara mengesankan semua dunia menghormati mereka, benar-benar mengejutkan mereka, apakah ini Long Chen yang mereka kenal. Mata Yu Qingzuan penuh dengan air mata, menatap Long Chen dengan kulit ganas dan niat membunuh, dia tidak takut, tetapi merasa sangat hangat dan terharu. Long Chen pernah berkata bahwa untuknya, dia bersedia melakukan apa saja. Baginya, dia bisa berubah menjadi iblis dan melawan seluruh dunia. Long Chen berkata begitu dan melakukannya, dicintai begitu dalam oleh seorang pria yang menempatkan hidupnya di atas hidupnya, tidak ada wanita yang bisa menolak cinta seperti itu. Yu Qingzuan menutupi bibir ceri dengan tangannya, dan air matanya mengalir seperti mutiara yang pecah. Dia melihat gerbang kehampaan api di atas sembilan surga, dan gerbang neraka tempat aliran kematian mengalir. Mata Yu Qingzuan penuh dengan keengganan. Ledakan Pada saat ini, Long Chen, yang baru saja selesai mengutuk Dong Fangzicu, mengepakkan sayapnya di belakang kunpeng dan langsung menuju gerbang Yansu. Ledakan Pada saat ini, pintu Yansu terbuka, dan sebuah tangan berdarah mencengkram Yu Qingzuan di kota Kekaisaran. Saat tangan besar terulur, kekuatan dewa yang luas membuat tanah bergetar, kota Kekaisaran besar itu perlahan-lahan runtuh, dan pesona Susaku di atas kota Kekaisaran juga memiliki retakan seperti sarang laba-laba. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik di kota Kekaisaran merasa ngeri, dan pada saat ini, Long Chen telah bergegas ke depan gerbang Yansu, meraung, dan mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Dia ingin memanfaatkan Raja Naga. Tubuh belum hilang, dan pintu api telah dipecahkan. Ledakan Semua kekuatan Long Chen terkonsentrasi pada pisau panjang, dan akibatnya, terjadi ledakan, bayangan pedang hancur, dan darah Long Chen muncrat dengan liar, hampir tidak hancur, tetapi tangan besar itu tidak rusak sama sekali. Titik Ini adalah, kekuatan para dewa. Pada saat itu, Yu Xiaoyun dan yang lainnya putus asa. Tangan besar itu memiliki aura Tianzun. Tianzun adalah makhluk terkuat di alam para dewa. Meskipun Human Zun, Earth Zun, dan Celestial Zun berada di alam yang sama dengan God Zun, jarak antara ketiganya jauh dari langit dan bumi. Di bawah surga Zun semuanya semut, bahkan seratus ribu di Zun gelombang tidak bisa melawan Celestial Zun. KKKK Tangan besar yang menutupi langit perlahan jatuh, dan pesona Suzaku bergetar, dengan semakin banyak retakan, dan itu akan meledak kapan saja. Dan Yu Xiaoyun, Jiang Hui Xin, Su Lan Xin dan yang lainnya berjuang untuk mendukung, darah mereka melonjak, wajah mereka pucat, dan mereka semua mencapai batasnya. Mereka tahu bahwa jika Vermillion Bird Barrier dihancurkan, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Yu Qing Suan melihat begitu banyak orang yang berjuang untuk mendukung dan memandang Long Chen yang terluka parah di kejauhan, tetapi masih bergegas ke tangan besar yang menutupi langit lagi, seperti semut yang bertarung melawan tangan Tuhan, punggung Long Chen terlihat begitu kecil dan kesepian. Yu Qing Suan tiba-tiba tersedak dan berteriak keras. Jangan bersusah payah, ayah dan ibu. Terima kasih telah melahirkanku ke dunia ini dan membuatku merasakan indahnya dunia ini. Long Chen, saya berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Jangan berkelahi lagi. Jika ada akhirat, saya bersedia menjadi istri Anda dan melindungi Anda sepanjang hidup saya untuk membalas kebaikan Anda kepada saya. Petik 2 Yu Qing Suan kuat, tapi dia menangis saat ini. Perlindungan putus asa dari semua orang membuatnya benar-benar runtuh. Dia mencintai dunia ini dan semua orang di sini, tetapi dia lebih baik mati sendiri daripada membiarkan semua orang memberikannya dengan sia-sia. Aku berkata, tidak ada yang bisa menyakitimu bersamaku, percayalah padaku. Pada saat ini, peraungan Long Chen datang. Meskipun Long Chen berlumuran darah, matanya masih tegas. Gerbang api. Om. Tiba-tiba, cahaya keemasan di depan alis Long Chen menyala, dan biji teratai emas muncul di depan Long Chen. Ekspresi ekstasi muncul di wajah Long Chen. Dia akhirnya memanggil biji teratai ini. Long Chen menginjak kekosongan, memegang biji teratai emas, dan membanting pintu Yansu dan tangan besar itu. Bab 4042, biji teratai emas yang tak terkalahkan. Ketika Long Chen memegang biji teratai emas dan membanting ke pintu Yansu, biji teratai emas tiba-tiba mekar dengan kecemerlangan ilahi tertinggi. Gerbang api yang besar tiba-tiba bergetar, dan kemudian pecah berkeping-keping di mata orang-orang yang ketakutan, dan tangan besar yang menutupi langit juga hancur berkeping-keping. Ledakan. Gerbang ruang angkasa meledak dan berubah menjadi pusaran hitam besar sejauh ribuan mil. Cahaya ilahi dari biji teratai emas di atas kepala Long Chen menyinari kedalaman pusaran. Orang-orang melihat dunia api hitam dari pusaran itu. Di lautan api yang tak berujung, cahaya ilahi dari biji teratai emas hanya bisa menerangi satu sudut saja. Di sudut ini, seorang pria berambut panjang menatap Long Chen dengan wajah marah. Long Chen melihat bahwa salah satu lengan pria itu menghilang, dan masih ada nyala api kemasan yang menempel di bahunya. Ini tidak mungkin, Long Chen telah membunuh banyak orang, bagaimana saya bisa mendapatkan persetujuan Anda? Pria itu meraung. Ledakan. Raungan pria itu datang dari pusaran tak berujung, dan terguncang dan runtuh. Long Chen mengerang, dan darah meluap dari telinga, hidung, dan matanya. Dan pembangkit tenaga listrik yang hadir, terlepas dari musuh atau musuh, dikejutkan oleh gendang telinga, langsung kehilangan akal, jiwa mereka sangat kesakitan, dan mereka merasa seperti tercabik-cabik. Ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang mulia. Yu Xiaoyun dan yang lainnya terkejut, pria berbaju hitam ini terlalu menakutkan. Tetapi bahkan jika dia sangat menakutkan, dia bisa terluka oleh Long Chen di udara, tidak, itu harus dilukai oleh biji teratai emas Long Chen di udara. Long Chen tidak menjawabnya, dan tentu saja biji teratai emas juga tidak menjawabnya. Dalam cahaya ilahi yang tak berujung, pusaran perlahan menyusut, dan akhirnya menghilang, dan dunia kembali ke tampilan aslinya. Kakak ketiga, kamu. Di lautan api hitam yang tak berujung, energi kekacauan memuntahkan, dan satu orang berseru, orang itu tidak lain adalah putra kedelapan Yan Su, saudara laki-laki Yan Hong, Yan Feng. Dan pria dengan lengan patah itu adalah putra ketiga Yan Su, Yan Chang. Saat ini, wajah Yan Chang menunjukkan ekspresi marah. Ledakan. Lautan api yang tak berujung pecah di kaki Yan Chang, energi kacau terjalin, dan itu seperti guntur, dan lautan api sejauh ratusan juta mil membungkusnya. Saat api hitam terus mengalir ke tubuh Yan Chang, api kemasan di lengannya yang patah perlahan padam. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak bisakah kamu mengambil tindakan terhadap Long Chen? Kata Yan Feng dengan ekspresi ngeri. Ketika Long Chen membunuh Yan Hong, dia menembak dari udara, tetapi Long Chen dilindungi oleh biji terata emas, jadi dia tidak bisa membantu Long Chen. Kali ini, Yan Chang secara pribadi mengambil tindakan. Anda harus tahu bahwa Yan Chang adalah eksistensi tingkat yang mulia surgawi, dan lengannya patah. Sepertinya lengan ini hanya memiliki waktu beberapa bulan, jadi jangan pikirkan itu. Yan Chang memandangi lengannya yang patah, dan wajahnya menjadi semakin serius. Apa, bahkan di lautan api yang kacau, saya tidak dapat segera pulih. Yan Feng terkejut. Yan Chang terdiam lama, menghela nafas dan berkata, Saya tidak mengerti, bagaimana Long Chen bisa begitu penting untuk dibunuh. Ini sama sekali tidak masuk akal. Lupakan saja, gerbang neraka telah dibuka, dan Long Chen mungkin tidak akan lolos dari kematian, jadi mari kita tunggu dan lihat saja. Petik 2 Setelah berbicara, Yan Chang perlahan bergabung ke lautan api yang kacau, sementara Yan Feng tertegun untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia hanya bisa mengikuti lautan api. Usaran di atas kekosongan menghilang, dan kecemerlangan ilahi dari biji teratai emas berangsur-angsur menghilang, warnanya meredup, dan kehilangan kecemerlangan ilahi sebelumnya, seolah-olah pukulan itu telah menghabiskan semua kekuatannya. Panggilan Long Chen terkejut dan buru-buru membawanya kembali ke ruang yang kacau. Untungnya, setelah biji teratai emas kembali ke ruang kacau, ia kembali ke posisi semula, kecuali kehilangan kilau. Ledakan Tiba-tiba terdengar suara keras di kejauhan, dan Long Chen menoleh untuk melihat dan melihat belati hitam yang menembus langit dan memotong 10.000 jalan. Pada saat yang sama, kepala gemuk terbang keluar. Xiao Yu Seru Long Chen Kepala itu persis adalah kepala En Puda, kepala istana pembunuhan darah, dan Dong Mingyu benar-benar memenggal kepala En Puda. Dan pukulan ini, senjata yang digunakan bukanlah belati aslinya, tetapi senjata ajaib yang dikirimkan Long Chen padanya. Wajah Dong Mingyu pucat, napasnya lemah, dan dia hampir pingsan, tetapi matanya seperti bintang di malam yang gelap, tanpa fluktuasi sedikitpun. Bahkan di hadapan master setingkat En Puda, dia masih setenang biasanya. Aku tidak bisa memikirkannya, aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. 3.617 serangan Anda sebelumnya semuanya untuk pukulan terakhir ini. Ketenangan ini, kesabaran ini, rencana licik ini, sangat bagus, saya tidak bersalah atas kekalahan En Puda. Petik 2 Kepala En Puda berbeda, dan luka di lehernya cepat membusuk, tapi dia menatap Dong Mingyu dengan tenang dan menghela nafas. Di ibu kota Kaisar Susaku, semua orang memandang Dong Mingyu dengan kaget. Gadis yang terlihat baru berusia 13 atau 14 tahun ini benar-benar memenggal Kepala En Puda, penguasa olah pembunuhan darah. Zhu Yifeng, Zhu Yunwen, Yu Qianzue dan yang lainnya juga terlihat lamban, menatap gadis kecil dan lemah ini dengan tak percaya, tetapi di tubuh kecil itu, ada kekuatan yang mengerikan, yang membuat jiwa bergetar. Pada saat ini, Xia Chen, Guo Ran, dan sekelompok prajurit darah naga datang, berlumuran darah. Guo Ran membawa pisau besar yang lebih panjang dari tubuhnya gelombang di pisau panjang itu, seperti manisan labu, ada tiga mayat yang dirangkai. Protagonisnya adalah Thailand Utara. Sebelum perang pecah, perhatian semua orang tertuju pada Long Chen dan Dong Mingyu. Serangan mereka mendistorsi ruang, dan mereka tidak bisa melihat medan perang Guo Ran dan lainnya. Sekarang Dragon Blood Warrior telah kembali, jelas semuanya sudah berakhir. Melihat sekeliling, tidak ada lagi musuh di medan perang. Pembangkit tenaga yang mulia bumi tiga tingkat yang membuat semua orang kewalahan menghilang, semuanya terbunuh, atau mereka melarikan diri. Prajurit darah naga berjuang untuk kemenangan besar, kemenangan yang cukup untuk membuat dunia terkenal, tetapi kecuali Guo Ran, wajah semua orang tenang, seolah-olah mereka baru saja mencapai hal yang biasa, ketenangan dan jantung berdebar seperti itu. Guo Ran, Xia Chen, dan semua prajurit darah naga, berdiri di belakang Long Chen, melihat pemandangan ini, senyum masam muncul di wajah Yu Qian Sui. Prajurit darah naga, cabut saja siapa saja, mereka lebih kuat dari para pangeran dan putri ini. Dia bahkan menggunakan dirinya untuk bertaruh, ingin memenangkan seluruh pasukan darah naga Long Chen. Sekarang memikirkannya, itu hanya aneh dan memalukan. Mencari lubang untuk digali. Zhu Yunwen dan yang lainnya diam-diam mengagumi bahwa Dragon Blood Warriors semuanya adalah naga di antara manusia. Mungkin, hanya monster super seperti Long Chen yang bisa mendapatkan persetujuan mereka. Konon ketika orang akan mati, kata-katanya juga baik. Saya tidak tahu apa yang akan Anda, yang jahat, licik, tercela dan tidak tahu malu, akan katakan sebelum Anda mati. Dong Mingyu menatap kepala En Puda dan berkata, Meski hanya tersisa satu kepala di En Puda, Dong Mingyu masih memegang belati di tangannya erat-erat, menatap En Puda tanpa kendur. En Puda sedikit tersenyum, tetapi melihat ke suatu tempat di kehampaan dan berkata, Aku kalah, aku yakin, yesilen, kamu bisa keluar. Bab 4043, Delapan Dewa Mengikuti pandangan En Puda, orang-orang juga melihat ke sudut kehampaan, di mana awalnya tidak ada apa-apa, tetapi ketika kata-kata En Puda jatuh, seorang wanita cantik dan acuh-ta'acuh perlahan muncul. Dia memakai baju kulit ketat, montok, seperti macan tutul liar, cantik dan berbahaya. Dia muncul, tetapi orang tidak dapat merasakan keberadaannya, dan bahkan melihat sosoknya, mereka dapat merasakan bahwa dia telah menyatu dengan seluruh kehampaan. Dia adalah sisi dunia ini, sisi dunia ini adalah dia, begitu dia muncul, dia mendominasi tempat ini, seolah-olah satu pikiran dapat menghancurkan semua makhluk hidup. Rambut pendek dan halus, bibir tipis, mata panjang dan sipit, wajah cantik, wajah cantik dan sosok iblis, membawa godaan yang fatal bagi orang-orang. Tapi melihatnya, tidak ada yang akan memiliki keinginan antara pria dan wanita, ada yang hanya ketakutan, matanya menatapmu, seperti pisau kematian telah diletakkan di lehermu. Di depannya, tampaknya semua kelemahan fatalmu terungkap, membuat orang merasa sangat kagum padanya. Dia adalah sosok legendaris di dunia peri, penguasa sekte bayangan, yang dikenal sebagai malam sunyi dari malam yang gelap. Yang disebut malam sunyi adalah nama dari penglihatannya, dan itu juga nama panggilannya, nama panggilan yang membuat banyak orang kuat merasakan jiwa bergetar. Tentu saja, kamu adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk memutuskan ikatan keyakinan Dewa Brahma. Saya tidak bisa mengetahuinya. Apakah Anda benar-benar akan menyatakan perang terhadap Dewa Brahma? Itu terus membusuk, tetapi dia sangat tenang dan otentik. Ketika kamu menyinggung perasaanku, aku ingin membunuhmu, tetapi dihentikan oleh Brahma. Saya mengatakan pada saat itu bahwa dia dapat melindungi Anda untuk sementara waktu, tetapi tidak selama sisa hidup Anda. Tidak ada yang bisa membunuhmu diam-diam di malam hari. Hidup. Namun, dalam pertempuran dengan Brahma, aku menerobos belenggu dan membunuhmu lagi, yang tidak ada artinya. Jadi saya memutuskan bahwa itu akan menjadi cobaan terkuat mereka untuk membiarkan murid-murid terbaik saya mengambil kepala Anda. Siapapun yang dapat melakukan ini, saya akan memberikan mantel saya kepadanya tanpa syarat. Selama bertahun-tahun, Anda telah menyusut di permukaan, tidak berani berjalan dengan tubuh asli Anda, dan hanya bergerak dengan avatar Anda. Sebenarnya, tubuh aslimu juga berkeliaran, kamu mengujiku untuk melihat apakah aku akan memburumu. Saya selalu menutup mata terhadap godaan Anda, dan Anda mengira saya takut pada Brahma, dan berhenti mengejar Anda. Faktanya, setiap gerakan Anda berada di bawah pengawasan saya. Saya menunggu kesempatan. Saat Anda memulai tata letak untuk membunuh Longchen, saya akan membiarkan Xiaoyu bersiap. Saya tahu bahwa kesempatan itu akan datang. Dan Xiaoyu benar-benar tidak mengecewakanku, dia mengalahkanmu di puncak Realm King di Immortal King Realm. Sekaligus, ini juga membuktikan bahwa 9 hari 10 tempat sedang memasuki era baru. Anda bukan protagonis di era ini, saya juga bukan, Brahma juga bukan. Ini adalah era baru, dan mereka telah melanggar hukum yang sebelumnya tidak dapat kami langgar. Kamu diam-diam berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Orang-orang terkejut, Brahma, itu adalah keberadaan yang legendaris. Di zaman kuno, namanya bisa dikatakan bergema di sembilan langit dan 10 tempat. Meski dia tiba-tiba menghilang saat dia paling cemerlang, hampir semua orang tahu legendanya. Pada saat itu, Brahma dalam semangat tinggi, dan kultivasinya mencapai puncak Tianzun, tetapi dia tiba-tiba tidak menonjolkan diri, dan hanya murid dan muridnya yang berjalan di dunia. Tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, waktu telah berlalu, dan bakat telah muncul dari generasi ke generasi, tetapi prestise Brahma masih diketahui semua orang di sembilan hari dan sepuluh tempat. Dan wanita di depannya, yang pernah berperang melawan Brahma, jelas adalah seorang kontemporer. Jelas, meskipun Ye Wusheng terkenal, itu terbatas pada generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua, seperti orang-orang muda dari kekaisaran Suzaku, yang belum pernah mendengarnya sama sekali. Jadi begitu dia muncul, Zhu Yifeng, Zhu Yunwen, dan pangeran lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi melihat karakter dari zaman kuno. Bisakah seseorang benar-benar hidup selama itu? Melihat wanita berambut pendek berusia pertengahan 30-an ini, mereka tidak percaya bahwa wanita energi tanpa tanda-tanda penuaan ini telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir. Empuda menghela nafas dan berkata, kamu benar, tapi sayangnya, aku tidak memiliki visi yang kamu miliki. Meskipun saya juga tahu bahwa era baru akan datang, setidaknya harus ratusan tahun kemudian. Dan saya sangat yakin dengan prediksi saya, dan karena keyakinan itulah saya sangat menyesalinya. Jika saya memiliki visi Anda, saya akan membunuh Longchen dengan segala cara, tetapi sayangnya, saya terlalu sombong, dan saya mengecewakan kepercayaan Dewa Brahma pada saya. Petik 2 Nada Empuda mengungkapkan sikap menyalahkan diri sendiri yang ekstrim. Dia penuh penyesalan. Sejak awal, dia sangat mementingkan Longchen. Saat itu, dia masih ingin membawa Longchen di bawah komandonya. Tapi kemudian dia secara bertahap menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikannya. Karena berhati-hati dalam melakukan sesuatu gelombang, dia selalu suka mendapatkan keuntungan paling banyak dengan biaya paling murah. Dalam masalah Longchen, dia menemukan bahwa dia salah. Kamu sombong dan pintar, tapi kamu berhati-hati. Mungkin Anda dapat melakukan hal-hal kecil dengan baik, tetapi ketika Anda melakukan hal-hal besar, Anda kurang memiliki keberanian dan tekad. Ini juga mengapa, Master Aula Pembunuh Dara Anda selalu menjadi Aula Luar, dan tidak pernah bisa dipromosikan ke Aula Dalam, juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi peringkat di antara 8 Dewa Besar Brahma. Jika Anda dapat digolongkan di antara 8 Dewa Besar Brahma, saya tidak dapat memutuskan ikatan keyakinan pada Brahma. Bahkan jika Brahma sedang mundur, dia pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Sayangnya, tidak banyak jika di dunia ini. Yang disebut orang bijak akan mengalami kerugian, dan jika dia kalah, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memenangkannya kembali. Malam itu sunyi. Senyum kecut muncul di wajah Enpuda, ya, tidak banyak jika di dunia ini. Saya ingin berterima kasih, Anda membuat saya mengerti mengapa Dewa Brahma selalu mengabaikan saya, dan sekarang saya mengerti. Ini tata letaknya. Tata letaknya terlalu kecil untuk berguna. Sudah terlambat untuk mengerti. Bagaimanapun, saya telah memenuhi harapan Dewa Brahma untuk saya. Petik 2 Longchen sangat marah sehingga dia ingin menebas Enpuda menjadi abu, tetapi ketika dia melihat kematian Enpuda, dia tidak membenci siapapun, dan dia tidak menunjukkan rasa takut akan kematian. Semangat judi kalah. Meskipun Longchen membenci Enpuda, dia harus mengakui bahwa Enpuda adalah musuh paling licik yang pernah dia temui. Sekarang dia melihat Enpuda dengan tenang menghadapi kematian, dia masih memiliki rasa hormat di hatinya. Enpuda, sebagai musuhmu, aku bersedia memberimu cara yang layak untuk mati. Longchen memandang Enpuda dan berkata, Hahaha. Enpuda tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bab 4044, gerbang neraka terbuka. Enpuda melihat ke langit dan tertawa. Pada saat ini, lehernya telah menghilang. Meski dia masih memiliki kekuatan keyakinan, dia masih tidak mampu bertahan melawan erosi belati hitam. Daging dan darah di dagunya telah membusuk. Tertawa, dagingnya mulai berjatuhan, dan terlihat sangat menakutkan. Meskipun aku, Enpuda, tercela, aku tidak akan berkompromi untuk mencapai tujuanku, tetapi jika aku gagal, aku akan kalah. Aku tidak butuh belas kasihan dari orang lain. Saya disebut dewa pembunuh yang tercela, apakah Anda masih peduli apakah saya mati dengan sopan atau tidak? Uda tertawa. Aku masih bisa tertawa saat ini. Bahkan Longchen harus mengagumi Enpuda. Meskipun dia tercela, dia juga mengagumkan. Toh, menghadapi hidup dan mati, tidak semua orang bisa melakukannya. Setelah tertawa, Enpuda menatap Longchen dan berkata, Longchen, kali ini aku kalah. Saya meremehkan tingkat pertumbuhan Anda dan melebih-lebihkan kemampuan Anda untuk mengendalikan. Namun, saya kalah, tetapi Anda juga tidak menang, saya akan mati, dan Anda akan mati. Gerbang neraka akan segera dibuka, dan utusan Kaisar Dunia Bawa akan segera tiba untuk menyambut putrinya kembali ke neraka terdalam. Saya tahu bahwa Anda sangat mementingkan cinta dan kebenaran. Itulah kelemahan terbesar Anda dan juga kelemahan yang paling fatal. Itu telah ditunjukkan sejak kamu bertarung melawan Gate of Flame Void. Anda tidak akan melihat Yu King Suan mati, Anda akan menemaninya mati, dan tidak ada yang bisa melawan kekuatan Kaisar Ming, jadi, jika saya mati, Anda juga mati. Dengan cara ini, saya juga memiliki penjelasan untuk Dewa Brahma yang agung, dan saya dapat mengistirahatkan mata saya. Petik 2 Begitu M. Puda mengatakan ini, orang-orang menyadari bahwa krisis belum terselesaikan. Menatap gerbang neraka, mereka terkejut menemukan bahwa gerbang neraka telah membuka celah, dan nafas kematian yang tak berujung mengalir masuk. Seluruh dunia. Tuan, kamu pasti bisa menghentikannya, kan? Wajah Dong Mingyu berubah, menatap tuannya, wajahnya penuh permohonan. Ye Wusheng tidak berbicara, tetapi M. Puda berbicara. Sebagai seorang pembunuh, begitu kamu memiliki perasaan, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu akan dengan mudah dibunuh oleh orang lain. Aku kalah darimu. Sejujurnya, saya benar-benar tidak berdamai. Utusan Kaisar Dunia Bawah datang dengan hukum Dewa dan Kebal terhadap semua serangan di dunia ini, bahkan Tuanmu tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin biji teratai Longchen dapat melawan hukum neraka, tetapi sayangnya, karena konsumsi energinya terhadap Yansu, ia tidak dapat lagi bertarung. Selain itu, saya pikir Anda tidak perlu khawatir tentang Longchen, tetapi khawatirkan diri Anda sendiri. Belati yang kamu gunakan untuk membunuhku adalah pembunuh yang menakutkan dengan sejarah panjang. Saat di tangan Longchen di awal, saya masih menebak asalnya. Tapi itu memotong leher saya dan menyerap 90% dari iman saya hampir secara instan. Pada saat itu, saya tahu asalnya. Ia memiliki seorang Tuan, dan Belati ini telah menyerap begitu banyak keyakinan sehingga Tuan-nya harus merasakannya. Saat pemiliknya datang, dia tidak hanya akan mengambil Belati ini, tapi juga nyawamu, jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan hidup. Petik 2. Dong Mingyu tidak marah atau takut, tetapi memiliki senyum tenang di wajahnya. Apakah menurutmu ketika saudara Longchen meninggal, apakah aku masih akan hidup sendiri? Jelas, jika Yu Kingsuan meninggal, Longchen tidak akan hidup sendiri, dan jika Longchen meninggal, Dong Mingyu juga akan pergi bersamanya. Untuk sementara, orang-orang tertegun. Mereka memandang Longchen dan Dong Mingyu. Mereka sangat patah hati. Longchen dan Dong Mingyu sama-sama berbakat tak tertandingi, tak tertandingi di dunia, dan ruang tak terbatas untuk berkembang di masa depan. Kebanggaan umat manusia, akankah semuanya jatuh di sini hari ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Karena menurutmu kematian tidak masalah, maka aku diterima. Uff! Longchen muncul di depan Enpuda, sebuah jari diletakkan di antara alis Enpuda, dan kekuatan guntur menembus kepala Enpuda. Om! Kepala Enpuda bergetar, dan jiwanya ditarik keluar oleh Longchen. Ingin melihat jiwaku. Maaf, Anda tidak bisa. Enpuda mencibir. Ledakan. Jiwa Enpuda pecah berkeping-keping, tetapi Longchen sudah siap, dan api hitam memancar ke segala arah, membungkus pecahan jiwa yang hancur. Ledakan. Fragmen jiwa Enpuda terus meledak, dan berhenti setelah sembilan ledakan berturut-turut. Semua fragmen jiwanya menjadi debu. Fragmen jiwa semacam itu pada dasarnya tidak berguna. Namun, wajah Longchen tetap tidak berubah, dan sepertinya semuanya diharapkan. Tiba-tiba seekor naga api muncul dan melahap semua pecahan jiwa ini dalam satu gigitan. Kepala Enpuda telah hilang, dan tubuhnya yang tanpa kepala sekarang hanya tinggal separuh kecil, dan lukanya masih berkarat. Sepertinya tidak lama lagi seluruh tubuh akan menghilang. Tahukah Anda, pada level Enpuda, tubuhnya dipelihara oleh kekuatan keyakinan ilahi, hampir sampai ke titik keabadian. Tapi di depan Belati hitam, tubuhnya terlihat begitu tak tertahankan. Ketika Longchen dipotong oleh Belati, dia jelas tidak memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika tidak, Longchen akan mati pada saat itu. Saya tidak tahu apakah Belati itu tumbuh dengan sendirinya, atau karena telah berubah setelah membunuh Emda. Singkatnya, Belati ini semakin menakutkan, seperti iblis vampir yang tersegel, sekarang terbangun oleh darah. Longchen tidak punya waktu untuk mempelajari Belati, dan setelah Huolinger melahap pecahan jiwa Enpuda, dia menyeretnya langsung ke ruang yang kacau. Kekuatan Jiwa Longchen Tenggelam Kedalam Ruang Yang Kacau Ketika fragmen jiwa Enpuda memasuki ruang yang kacau, mereka mulai perlahan-lahan bergabung, membentuk potongan-potongan jiwa yang lebih besar gelombang di ruang yang kacau. Longchen adalah penguasa di sini, dan dia memiliki keputusan akhir dalam hukum di sini, jadi tidak peduli apa Enpuda menghancurkan kekuatan jiwa, Longchen dapat mengumpulkannya. Awalnya, Longchen telah berjanji kepada Enpuda untuk memberinya cara yang layak untuk mati, tetapi Longchen bersyarat, dan dia membutuhkan Enpuda untuk menceritakan rahasia tentang Putri Kaisar Dunia Bawah. Tapi Enpuda sama sekali tidak menghargainya, jadi Longchen diterima. Setelah dipromosikan ke alam raja abadi, ruangnya yang kacau telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ini adalah ujian pertama untuk Longchen, dan dia tidak menyangka akan berhasil. Titik. Longchen merasakan dengan sepenuh hati dan jiwanya, dan segera Longchen menangkap sepotong informasi tentang Putri Hades dalam sepotong pecahan jiwa. Longchen tidak bisa menahan kegembiraan dan bergegas untuk memeriksa, dan tepat ketika Longchen memeriksa informasi itu, ancaman kematian yang tiba-tiba membuat kepala Longchen meledak, dan teriakan orang-orang datang dari telinganya. Longchen buru-buru menarik pikirannya keluar dari ruang yang kacau. Pada saat ini, musik yang keras datang, menusuk gendang telinga orang seperti jarum baja, dan jiwa sepertinya dipotong oleh ribuan pisau, dan rasa sakit menyebabkan banyak orang dia menutup telinganya dan menjerit. Ledakan. Penghalang Suzaku yang diselimuti di atas ibu kota kekaisaran Suzaku dapat menahan kekuatan Yansu, tetapi ketika musik yang keras terdengar, penghalang itu pecah berkeping-keping. KKKK. Pada saat ini, gerbang neraka perlahan terbuka, dan di udara hitam yang tak berujung, siluet perlahan keluar dari gerbang neraka. Melihat siluet itu, seluruh tubuh orang menjadi dingin, dan mata mereka penuh ketakutan. Bab 4045, istriku, aku di sini untuk membantu. Sosok-sosok itu semua adalah orang-orang dengan kostum aneh, pria dan wanita, pakaian mereka busuk, dan saat mereka bergerak, mereka terus hancur dan lapuk. Tapi setelah pelapukan, mereka sembuh kembali. Mereka memegang alat musik, meniup dan menabuh. Orang-orang ini layu, dan mereka semua adalah mayat mumi. Mereka terlihat aneh, ada ras manusia, dan ada makhluk lain. Meski mereka adalah mayat, nafas di tubuh mereka membuat orang yang paling kuat sekalipun merasa takut. Di gerbang ruang angkasa, makhluk aneh terus mengalir keluar. Mereka seperti tim yang menyambut kerabat, memainkan musik, dan membawa bendera. Segera, di dalam gerbang ruang angkasa, sebuah kursi sedan hitam muncul. Kursi tandu itu sangat besar, seperti gunung yang tinggi. Orang yang membawa tandu itu ternyata adalah delapan raksasa. Begitu delapan raksasa muncul, seluruh dunia bergetar. Setiap langkah yang mereka ambil, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan bintang-bintang di langit bergoyang. Tim membentang ratusan ribu mil dan langsung pergi ke ibu kota Kekaisaran Susaku. Kekuatan maut yang tak berujung beredar, dan semua pohon, bunga, dan tanaman di ibu kota Kekaisaran Layu dengan cepat. Begitu orang-orang ini muncul, nafas dari neraka memenuhi dunia, seolah-olah mengubah tempat ini menjadi sudut neraka. Selamat datang di kembalinya ratu. Tiba-tiba delapan raksasa itu berteriak serempak, dan Yu King Suan gemetar saat mereka berteriak, dan ada kelopak bunga yang muncul dari belakang. Kelopaknya ramping dan benang sarinya lebih panjang, seperti tentakel monster, dan kelopaknya seperti benang sari, tetapi benang sari lebih seperti kelopak. Saat dibuka, aura suram menyelimuti Yu King Suan. Pada saat itu, Yu King Suan mau tidak mau melayang ke arah kursi tandu hitam besar. Tidak. Yu Xiao Yun meraung dengan marah dan mengulurkan tangannya untuk meraih Yu King Suan, tetapi dia ngeri menemukan bahwa dia telah meraih ruang kosong dan tangannya yang besar melewati tubuh Yu King Suan. Pada saat itu, Yu King Suan tampak seperti bayangan, tidak dapat menangkapnya sama sekali, dan ketika tangan besar Yu Xiao Yun melewati tubuh Yu King Suan, dia tiba-tiba dipantulkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika Yu Xiao Yun berdiri teguh, orang-orang terkejut menemukan bahwa rambut hitam panjang Yu Xiao Yun memiliki beberapa benang perak lagi, dan seluruh orang itu tampak sedikit lebih tua. Aku tidak mau. Melihat tangan Yu Xiao Yun membentuk segel, jelas ingin menarik Yu King Suan kembali, Yu King Suan menangis dan memohon. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa melawan kekuatan kaisar dunia bawah, dan jika ayahnya secara paksa mengambil tindakan, dia hanya akan kehilangan seluruh esensi hidupnya. Yu Xiao Yun menolak untuk berhenti, darah meluap dari tengah alisnya, dia membakar esensi darahnya, dan burung vermilion primordial dalam penglihatan di belakangnya pulih kembali. Putriku, tidak ada yang mau mengambilnya, bahkan kaisar Ming pun tidak. Yu Xiao Yun meraung pada Yu King Suan. Semua orang terkejut untuk sementara waktu, Jiang Huixin, Sulansin dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi saat ini Yu Xiao Yun jelas putus asa dan meledakkan semua kekuatannya, dan semua orang tidak dapat menghentikannya. Ayah, jangan, tolong. Melihat Yu Xiao Yun bergegas, hati Yu King Suan hancur. Dia tahu bahwa Yu Xiao Yun akan mati dengan cara ini, tetapi dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Panggilan Tepat ketika pusat kekuatan kekaisaran Suzaku putus asa, sosok hitam tiba-tiba muncul dan bergegas menuju Yu King Suan. Om Kekosongan bergetar hebat, dan api hitam membentuk penghalang, yang memantul saat Yu Xiao Yun hendak bergegas menuju Yu King Suan. Wanita saya, saya di sini untuk membantu. Orang yang menembak adalah Long Chen. Long Chen berdiri di depan Yu King Suan dan menatap Yu King Suan, yang sedang menangis. Bajingan, kamu adalah menantuku, jika kamu mati, bisakah King Suan masih hidup? Minggir, aku mencoba menghabiskan kecemerlangan Suzaku, dan aku ingin menyelamatkan putriku, bagaimana dengan kaisar dunia bawah? Saya ingin menyelamatkan King Suan sendiri. Yu Xiao Yun berkata dengan kaget dan marah. Yu Xiao Yun tahu bahwa dia mencoba yang terbaik untuk membakar semua cahaya Suzaku, dan seharusnya ada kesempatan untuk menyelamatkan Yu King Suan. Namun, dia juga harus membayar mahal, salah satunya adalah nyawanya, dan yang lainnya adalah nasib kekaisaran Suzaku. Tetapi dalam pertempuran ini, dia telah melihat anak-anak tumbuh, masing-masing sangat baik, dia tidak takut pada siapapun di belakangnya. Jadi dengan tekat untuk mati, dia juga ingin menyelamatkan Yu King Suan, karena dia merasa di antara banyak anak, terlalu banyak hutang kepada Yu King Suan, yang hanya bisa diperbaiki dengan cara ini. Maaf, meskipun kamu adalah suamiku, tapi wanitaku harus dilindungi olehku. Berbicara, Long Chen memandang Yu King Suan, wajah Yu King Suan penuh dengan kengganan dan nostalgia, Long Chen berkata dengan lembut. Jangan takut, King Suan, bersamaku, tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Panggilan. Berbicara, Long Chen membuka tangannya dan bergegas menuju Yu King Suan. Jangan. Yu Xiaoyun meraung, Yu King Suan berteriak, dan orang-orang kuat dari kekaisaran Suzaku memejamkan mata kesakitan. Dong Ming Yu juga bergegas. Dia ingin hidup dan mati bersama Long Chen, tetapi ditekan oleh Ye Silen, dan tubuhnya tidak bisa bergerak untuk sesaat. Kamu diam-diam melihat segala sesuatu di depan matanya dengan dingin, tanpa sedikitpun fluktuasi di matanya, seolah-olah dia tidak peduli dengan segala sesuatu di dunia. Om. Di mata keputus asaan semua orang, Long Chen memeluk Yu King Suan, dan kemudian orang-orang ngeri menemukan bahwa tubuh Long Chen mulai menjadi ilusi. Long Chen, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku tidak ingin kamu mati bersamaku, kamu dan Meng Qi dan yang lainnya, kamu tidak bisa. Melihat Long Chen memeluknya, Yu King Suan patah hati, dia tahu, Long Chen akan mati bersamanya. Ada air mata di mata semua orang untuk sementara waktu, mereka tidak bisa menerima dua orang meninggal seperti ini, itu kejam. Long Chen dan Yu King Suan dibungkus dengan kekuatan hitam dan perlahan terbang menuju kursi tandu besar. Tiba-tiba, Zhu Yifeng meraung, dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi pita, menusuk raksasa yang membawa tandu. Raksasa itu berdiri di sana, bahkan tidak melihat pedang panjang itu, hanya untuk melihat pedang panjang itu menembus tubuh mereka dan terbang keluar dari sisi lain. Tubuh mereka sepertinya tidak ada, tetapi saat pedang panjang itu terbang keluar dari tubuh mereka, itu langsung berubah menjadi abu, dan senjata ajaib kerajaan Suzaku gelombang dihancurkan seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah kita melihat mereka mati? Zhu Yifeng berteriak kesakitan. Di kejauhan, Guoran, Xia Chen, dan semua Dragon Blood Warriors tidak mengatakan apa-apa, tinju mereka terkepal erat, dan mereka juga penuh ketegangan. Anda harus tahu bahwa musuh kali ini adalah kaisar dunia bawah, yang ditakuti oleh sembilan hari dan sepuluh tempat. Dia adalah keberadaan tertinggi. Meskipun mereka selalu percaya diri pada Long Chen, mereka juga mulai merasa cemas saat ini. Long Chen, aku tidak ingin kamu mati bersamaku. Wow, jangan mati bersamaku. Yu King Xuan memeluk Long Chen dan menangis hingga hujan turun. Long Chen sangat tenang, memeluk Yu King Xuan dengan tenang, ketika seseorang tiba-tiba berseru, bunga itu. Baru pada saat itulah orang menemukan bahwa, untuk beberapa waktu yang tidak diketahui, bunga aneh di tubuh Yu King Xuan sepertinya ditarik oleh semacam kekuatan dan mulai bergetar. Panggilan. Tiba-tiba Long Chen mengulurkan tangannya yang besar dan meraih kelopak bunga yang ramping. Klik. Yang mengejutkan semua orang adalah kelopak itu dipatahkan secara paksa oleh Long Chen. Apa? Orang-orang terkejut, dan kemudian dalam keterkejutan mereka, Long Chen menusukkan kelopak ke dadanya. Uff. Darah memercik, dan bunga itu benar-benar menembus tubuh Long Chen. Long Chen, jangan. Seru Yu King Xuan, dia tiba-tiba mengerti apa yang akan dilakukan Long Chen. Bab 4046, Terobosan. Kelopaknya seperti bilah tajam, melewati tubuh Long Chen, darah emas menyembur keluar, dan kelopaknya seperti es batu yang mencair, dan mereka begitu terintegrasi ke dalam tubuh Long Chen. Om. Rambut panjang Long Chen berkibar, dan urat biru muncul di dahinya. Dia gemetar dan sepertinya menderita rasa sakit yang tak ada habisnya, tetapi dia masih mengulurkan tangan dan meraih kelopak lainnya tanpa ragu-ragu. Apa yang dia lakukan? Ekspresi cemas di wajah Yu Xiao Yun, jika Long Chen meninggal, bagaimana mungkin karakter King Xuan hidup sendiri? Jika King Xuan masih hidup, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Dia mencangkotkan jejak Kaisar Ming pada dirinya sendiri, anak bodoh ini. Jiang Huixin memandang Long Chen, merasa terharu dan sedih. Untuk menyelamatkan Yu King Xuan, Long Chen tidak menginginkan nyawanya sendiri, tapi terus kenapa? Bukankah King Xuan pergi bersamanya? Of! Long Chen mengambil kelopak lain dan menikam tubuhnya. Tubuhnya bergetar lagi, dan Long Chen mengatupkan giginya dan tidak berkata apa-apa. Tidak, Long Chen, jika kamu mati, apa gunanya hidupku? Kamu tidak bisa begitu egois, kamu masih memiliki saudara perempuan seperti Mengki, Cu Yao, Yezikyu, Tang Waner menunggumu. Yu King Xuan menangis memohon. Dia ingin berjuang, tetapi di bawah penindasan hukum dunia bawah, dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya bisa melihat Long Chen menggunakan mutilasi diri untuk mencabut bunga neraka. Uf-puf! Long Chen mengeluarkan kelopaknya terus-menerus dan memasukkannya ke dalam tubuhnya sepotong demi sepotong. Tapi Long Chen tidak peduli. Dia telah mengalami rasa sakit yang lebih besar. Ketika dia menyaksikan Yu King Xuan jatuh di benua Tianwu, rasa sakitnya ribuan kali lebih besar dari sekarang. Saat Long Chen menusukkan kelopak ke tubuh, di belakang Long Chen, pola bunga dewa secara bertahap muncul. Ketika Long Chen menusuk benang sari terakhir ke dalam tubuh, tubuh Yu King Xuan tiba-tiba mengendur, dan anaknya bisa bergerak. Long Chen Yu King Xuan tiba-tiba memeluk Long Chen dengan erat, dia takut Long Chen akan mendorongnya keluar, dia tidak takut mati, tetapi dia takut tidak ada Long Chen di dunianya. King Xuan, kamu harus percaya padaku, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Long Chen memandang Yu King Xuan dan berkata, Long Chen mengendalikan suaranya, tetapi suaranya masih berubah total, menjadi serak, dan bahkan nadanya berubah. Air mata Yu King Xuan mengalir lagi, dan tangan gioknya dengan lembut membelai wajah Long Chen, pasti sangat menyakitkan, kan? Tidak sakit, masih dalam toleransiku, tapi tanpamu, aku akan kesakitan. Long Chen menghibur Yu King Xuan dan berkata, kamu kembali, selanjutnya, saya akan melawan Kai Sar Ming ini. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk disebut sebagai ayah mertua Laozi? Yu King Xuan ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya menganggup dan berkata, jika kamu gagal, aku juga akan menemanimu. Long Chen menganggup, Yu King Xuan melepaskan tangannya, Long Chen mendorong dengan lembut, Yu King Xuan melepaskan diri dari kematian tanpa akhir dan terbang ke kota Susaku. Melihat Yu King Xuan terbang keluar, Jiang Huixin meraih Yu King Xuan dan sangat bersemangat hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Yu King Xuan menghibur ibunya, tetapi matanya selalu menatap Long Chen, tidak hanya Yu King Xuan, tetapi mata semua orang beralih ke Long Chen. Hati setiap orang menegang, dan hati mereka disebutkan ditenggorokan mereka. Anda harus tahu bahwa Long Chen telah mengalami pertempuran terus-menerus, dan dia hampir kehabisan bahan bakar. Bagaimana dia bisa melawan Kaisar Ming yang tertinggi? Untuk sesaat, seluruh dunia terdiam. Utusan dari asteris-asteris-asteris-asteris telah berhenti memainkan musik dan berdiri diam di sana. Long Chen perlahan melayang di depan kursi tandu besar. Dengan suara kaka, rantai kursi tandu perlahan terbuka, dan bagian dalam kursi tandu itu gelap gulita, dan udara neter keluar, seperti mulut binatang buas, membuat orang bergidik. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, menutup matanya perlahan, dan tangannya perlahan membentuk segel. Orang-orang ngeri menemukan bahwa bunga dewa di belakang Long Chen terus bergetar, dan akhirnya perlahan bergabung menjadi naga. Tubuh debu. Apa yang bos lakukan? Seru Guoran, Long Chen benar-benar menyerap bunga neraka. Apakah mungkin untuk menyingkirkannya? Bahkan Yewusheng di atas kehampaan mau tak mau mengecilkan pupilnya. Ini, apakah dia ingin? Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Long Chen, apalagi apa yang dipikirkan Long Chen. Tiba-tiba, mata kiri Long Chen terbuka, dan seluruh mata menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan tak berujung, bayangan sekuntum bunga dewa muncul dengan tenang. Om. Ketika Long Chen membuka mata kirinya, langit dan bumi bergetar, dan hantu besar menyelimuti semua utusan neraka. Mata api penyucian, bunga dewa mekar. Long Chen meraung, dan suaranya mengguncang alam semesta. Ledakan. Bunga dewa mekar tiba-tiba, dan pembawa pesan neraka, bersama dengan tandu besar, pecah berkeping-keping, berubah menjadi cahaya ilahi. Dia benar-benar mengendalikan kekuatan neraka. Pada saat ini, bahkan Yesi Seng pun terkejut. Dia menatap mata Long Chen, cahaya ilahi di matanya berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Long Chen. Yu Qingzuan berteriak kesakitan, dan darah hitam muncul di mata kiri Long Chen, mengalir di sudut matanya, tampak mengejutkan. Dan setelah Long Chen menggunakan teknik murid ini, wajahnya meredup sejenak, seolah jiwa seluruh orang itu dikosongkan. Yu Qingzuan penuh dengan kesedihan. Long Chen telah membayar terlalu banyak untuknya. Dia hendak bergegas menuju Long Chen ketika tiba-tiba gerbang dewa di langit meledak menjadi pusaran besar. Om. Long Chen gelombang yang kehabisan oli langsung tersedot, perubahan ini membuat orang-orang kuat yang hadir berseru. Apakah itu belum keluar? Yesilen menyaksikan Long Chen tersedot ke gerbang neraka. Dia mengepalkan belati dan menatap gerbang neraka. Menurut perhitungannya, seseorang harus mengambil tindakan. Tapi tidak ada yang mengambil tindakan sama sekali. Long Chen berada di depan gerbang neraka dalam sekejap. Begitu dia melewati gerbang neraka, gerbang neraka akan ditutup, dan Long Chen tidak akan pernah kembali. Sial, semuanya sudah berakhir. Long Chen meraung, dan tiba-tiba dia membuka tangannya, ruang jiwa bergetar, dan sebuah kuali perunggu muncul di tangan Long Chen. Pergilah ke neraka, Kai Sarming. Teriak Long Chen, tidak ada banyak kekuatan yang tersisa, dan tidak ada reservasi, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, semuanya dituangkan ke dalam kuali perunggu dan dibanting ke gerbang neraka. Ini adalah kartu truf terakhir Long Chen. Pembangkit tenaga naga mengatakan bahwa kuali perunggu ini tidak dapat digunakan kecuali itu adalah pilihan terakhir, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Ledakan Dalam gemuruh langit, gerbang neraka hancur, langit ditembus, dan di atas tripot perunggu, rune suci baru saja menyala, dan padam seketika, berubah menjadi pita dan bergegas menuju Long Chen, di tempat yang dekat dengan Long Chen. Menghilang seketika. Dan di atas langit, gerbang neraka menghilang, tetapi di atas kehampaan, tanda kuali kuno tertanam di sana, dan tidak akan tersebar untuk waktu yang lama. Ini ledakan. Melihat tanda kuali kuno, kamu diam-diam bergumam. Bab 4047, menyapu delapan kerajaan. Itu benar-benar menembus langit, dan kehampaan ditembus, meninggalkan bekas kuali kuno, dan retakan seperti sarang laba-laba menutupi langit. Jika normal, apapun bekas lukanya, Tiandao akan memperbaiki dirinya sendiri, tapi kali ini berbeda, kemampuan perbaikan Tiandao sepertinya melemah. Retakan jaring laba-laba sepanjang 10.000 mil tidak berubah sama sekali, dan tidak ada tanda-tanda pemulihan. Melihat retakan besar, orang tidak bisa tidak merasa mati rasa. Debu naga. Yu Qingzuan bergegas mendekat, dan saat ini Long Chen telah kehilangan kesadaran, jatuh dari udara, dan dipeluk oleh Yu Qingzuan. Long Chen berlumuran darah, matanya tertutup, dan di bawah mata kirinya ada noda darah hitam. Darah bercampur dengan nafas neraka, yang membuat orang merasa ketakutan. Tapi Yu Qingzuan sama sekali tidak peduli dan memeluk Long Chen dengan erat. Ketika dia merasa bahwa kekuatan jiwa Long Chen masih ada, Yu Qingzuan menangis lagi, dan Long Chen masih hidup. Tangan Giyok ramping menyentuh dahi Long Chen. Dong Mingyu yang datang, dan wajah Dong Mingyu penuh kekhawatiran. Meskipun kekuatan jiwa Long Chen ada di sana, fluktuasinya sangat kacau. Yang penting dalam kekuatan jiwanya, ada kekuatan jahat yang sangat aktif. Tuan, Dong Mingyu menatap Ye Wu Sheng untuk meminta bantuan. Ye diam-diam menatap Long Chen sebentar dan berkata, dia baik-baik saja, tetapi kekuatan dewa mungkin tidak mudah dikendalikan. Dia menggunakan teknik pupil untuk menggerakkan kekuatan dewa untuk menghancurkan utusan neraka, dan dia akan membayar sejumlah uang. Biaya. Untuk harga, kita hanya akan tahu di masa depan. Dia terinfeksi oleh Kaisar Ming Karma. Tidak ada yang tahu seperti apa masa depan, Xiao Yu, ayo pergi. Petik 2. Tuan, saya pikir, Dong Mingyu menatap Long Chen yang tidak sadarkan diri, wajahnya penuh kengganan. Ada banyak kesempatan untuk berkumpul. Guru saya berjanji kepada Anda bahwa setelah Anda membunuh En Puda dengan tangan Anda sendiri, Anda akan menyerahkan mantel itu kepada Anda. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik kembali berlatih lebih banyak dan mencari reuni yang lebih lama di masa depan. Kata Ye Wu, berbicara, memegang tangan Dong Mingyu dan berjalan pergi. Dong Mingyu ditarik dan berbalik tiga kali dalam satu langkah. Matanya memilukan, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk mematuhi tuannya. Tiba-tiba, Ye Wu Sheng berhenti, menoleh untuk melihat semua orang dan berkata, ketika Long Chen bangun, katakan padanya untuk segera meninggalkan Xiantian. Segera akan ada banyak orang kuat yang akan datang ke Long Chen, dan bahkan akan ada level dengan saya. Petik 2. Berbicara, dia menunjuk kekehampaan di atas kepalanya dan berkata kepada Yu Xiaoyun, lubang ini tidak akan sembuh tanpa seribu tahun. Jika tembok langit rusak, aura kekacauan akan meluap. Jika Anda ingin roh kepahlawanan kuno Anda menjadi lebih kuat, Anda harus memberkati formasi hebat dengan segala cara. Jika tidak, jika Anda melewatkannya, sarangnya akan ditempati, dan kekaisaran Suzaku akan musnah. Petik 2. Terima kasih senior. Yu Xiaoyun buru-buru memberi hormat, dia tahu bahwa wanita berambut pendek ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Ye Wu Sheng melambaikan tangannya sedikit, tetapi tanpa menoleh, memegang tangan Dong Mingyu, dia menghilang ke dalam kehampaan saat dia berjalan, tidak ada yang tahu bagaimana mereka menghilang. Di depan Ye Wu Sheng, pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang dihormati, seperti semut, hanya bisa melihat ke atas. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir adalah yang pertama menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan. Buka formasi besar dan masukkan semua sumber daya ke dalam formasi untuk mempercepat pemulihan formasi Suzaku. Yu Xiaoyun berteriak keras setelah Ye Wu Sheng pergi. Ye Wu Sheng adalah Tuan Dong Mingyu, dan Dong Mingyu adalah orang kepercayaan Longchen. Ye Wu Sheng tidak akan pernah membohongi mereka. Yu Xiaoyun tidak berani mengabaikan dan segera melakukan apa yang dia katakan. Ledakan. Saat formasi besar dimulai, kota kekaisaran yang redup menyala kembali. Pada saat yang sama, seluruh perbatasan kerajaan burung Vermillion berkobar satu demi satu, langsung ke langit. Formasi besar yang rusak itu benar-benar telah pulih. Yu Qian Sui dan yang lainnya terkejut dan senang. Anda harus tahu bahwa ketika mereka kembali, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa formasi besar kota telah dihancurkan. Yang mereka hancurkan hanyalah formasi besar palsu, yang sengaja dibuat untuk membingungkan mereka. Awalnya, saya akan memusnahkan orang-orang penyerang sekaligus, dan tidak akan pernah mengalami masalah di masa mendatang. Tanpa diduga, mereka memanggil gerbang Yan Suu dan gerbang neraka. Jika bukan karena Longchen, kami akan benar-benar dikalahkan. Yu Xiaoyun menghela nafas. Menurut rencana Yu Xiaoyun, itu hanyalah serangan dari delapan kerajaan. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka tidak akan pernah kembali. Langkah terkuat dari Suzaku Great Arrai tidak meletus. Setelah itu, itu akan cukup untuk menghancurkan semua musuh. Namun, dalam hal ini, kekaisaran Suzaku juga akan mengalami kerusakan parah. Namun, bahkan jika vitalitasnya rusak parah, ada baiknya bisa menyapu musuh yang kuat, sebagai ganti kedamaian yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jurus terkuat ini pada akhirnya tidak digunakan, karena kekuatan dewa menekan semangat kepahlawanan Suzaku. Kekuatan Suzaku mungkin bisa melawan kekuatan Yan Suu, tetapi tidak berdaya melawan kekuatan Yan Suu. Longchen tidak hanya menyelamatkan Yu King Suan, tetapi juga menyelamatkan seluruh kekaisaran Suzaku, dan menyelamatkan banyak nyawa di kekaisaran Suzaku. Yu Xiaoyun berteriak, Yunwen, Yi Feng, Qian Sui, Xiang, Feng Yi, Chang Feng, Qi Wen, Sui Feng, delapan dari kalian memimpin delapan tim untuk bertarung melawan delapan kerajaan. Blokir semua rumah harta kota mereka dan beritahu mereka bahwa mulai sekarang, delapan kerajaan akan dihapus dari nama mereka, dan semua wilayah akan menjadi wilayah kekaisaran Suzaku. Jika ada yang berani melawan, mereka akan dibunuh. Di saat-saat luar biasa, diperlukan sarana luar biasa. Tidak ada alasan untuk berbicara. Mereka hanya berbicara dengan senjata berlumuran darah. Iya. Semua orang merespons dengan keras, dan mereka semua mati lemas. Kali ini terlalu berbahaya. Jika tidak ada Longchen, tidak ada seorang pun di kekaisaran Suzaku yang dapat bertahan. Secara alami mereka tidak akan sopan kepada musuh, apalagi menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Zhu Yunwen dan yang lainnya tahu bahwa alasan mengapa Yu Xiaoyun membiarkan mereka memimpin tim adalah untuk mengakui kinerja mereka dalam perang. Delapan orang memimpin para elit kekaisaran Suzaku dan bergegas menuju delapan kerajaan. Pusat kekuatan dari delapan kerajaan telah musnah. Menghadapi mereka, tidak ada perlawanan sama sekali, bahkan hati perlawanan gelombang setelah lahir, para penguasa kota besar telah menyumbangkan kota mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Kekaisaran Suzaku menjatuhkan delapan kerajaan besar hampir tanpa pertumpahan darah. Meskipun mereka juga menghadapi beberapa perlawanan, dihadapan kekuatan absolut, perlawanan itu langsung dihancurkan, dan semua pemberontak terbunuh, tidak ada yang selamat. Rumah harta dari semua kota di delapan kerajaan disita, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kekaisaran Suzaku, dan kekaisaran Suzaku segera menjadi sibuk. Pengrajin yang tak terhitung jumlahnya mulai memberkati formasi besar itu. Seperti yang dikatakan Ye Wusheng, ketika formasi besar diberkati sampai batas tertentu, itu seperti celah di kehampaan kaca yang pecah, dan jejak energi kacau mengalir masuk dan diserap oleh formasi besar Suzaku. Yu Xiaoyun dan yang lainnya sangat gembira. Energi kacau ini merupakan tambahan yang bagus untuk roh pahlawan Suzaku. Semakin kuat roh pahlawan Suzaku, semakin percaya diri mereka. Jika mereka benar-benar bisa menyerap seribu tahun, maka kekaisaran Suzaku tidak akan takut pada kekuatan apapun. Sementara seluruh kekaisaran Suzaku sibuk, Long Chen terjerumus ke dalam kegelapan tanpa akhir. Dalam kegelapan, tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya keheningan yang mematikan. Namun dalam kegelapan ini, Long Chen tidak memiliki sedikitpun ketegangan atau ketakutan. Di sini, dia merasa damai dan hangat, penuh keamanan. Seperti yang dia katakan, saat dia paling lelah dan paling tidak saat dia membantu, kegelapan memeluknya, bersimpati padanya, dan menghiburnya. Long Chen, keturunan besar dari sembilan bintang, akhirnya kita bisa berhubungan lagi. Saat Long Chen tenggelam dalam kegelapan, sebuah suara lama datang, dan suara yang dikenalnya muncul lagi. Bab 4048, Rahasia Kaisar Dunia Bawah Long Chen telah mendengar suara lama ini berkali-kali, tetapi Long Chen tidak tahu siapa dia. Namun, tidak seperti sebelumnya, suara itu sepertinya menjadi lebih lemah, seolah-olah kehabisan nafas. Apakah kamu terluka? Long Chen tiba-tiba bertanya. Terluka. Yah, butuh banyak usaha untukku setiap kali aku menghubungimu. Sementara Anda lemah, saya butuh lebih banyak waktu untuk menghubungi Anda. Dan ketika Anda semakin kuat, saya akan berusaha lebih keras untuk memblokir pemantauan Dao Surgawi untuk berkomunikasi dengan Anda. Long Chen, Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik, memecahkan cermin pengintip bintang, yang dapat membebaskan puluhan juta keturunan bintang sembilan dari pengawasan, sehingga keturunan bintang sembilan dapat bertahan lebih lama. Kata suara tua itu, dengan nada kagum. Satu sisi, apa maksudmu, ada lebih dari satu sisi cermin antara langit dan bumi? Long Chen bertanya. Ya, cermin pengintip bintang tidak hanya memiliki satu sisi, tetapi sembilan sisi, salah satunya dihancurkan olehmu. Kata suara tua itu, bagaimana dengan delapan sisi lainnya? Kata Long Chen. Delapan sisi yang tersisa ada di tangan delapan dewa Brahma Agung. Suara itu berkata, Delapan Dewa. Hati Long Chen membeku, Ye Wusheng menyebutkan delapan dewa besar, dan En Puda sangat kuat sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi delapan dewa, artinya, delapan orang ini lebih kuat dari En Puda. Singkatnya, jalan di depan masih panjang. Anda adalah keturunan besar dari sembilan bintang. Saya harap. Tiba-tiba suara orang kuat naga datang, aku tidak butuh harapanmu, Long Chen punya jalannya sendiri. Jangan gunakan belenggu penerus bintang sembilan untuk menjebaknya, semua yang ada di dunia, semua hukum dan semua cara, bisa mencapai langit. Long Chen berhak memilih cara latihannya sendiri, jadi Anda tidak perlu khawatir. Petik 2. Suara pria kuat naga itu dingin dan kasar. Suara tua itu terdiam beberapa saat dan berkata, Benar, setiap orang berhak memilih, dan pilihan itu harus mengikuti kata hatinya sendiri. Suara tua itu tidak marah, dan sepertinya setuju dengan kata-kata pembangkit tenaga-naga. Jantung Long Chen berdetak kencang, orang kuat naga dan lelaki tua misterius itu sebenarnya berbicara di dunianya yang gelap. Eksistensi macam apa kedua orang ini? Long Chen dapat mendengar bahwa lelaki tua misterius itu ingin mengingatkan Long Chen bahwa dia adalah keturunan dari sembilan bintang dan harus menjadi penguasa sembilan bintang. Selama ini, Long Chen telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh dewa naga. Seni tubuh hegemoni bintang sembilan belum berkembang, dan dia bahkan belum meningkatkan wilayahnya. Ada perasaan meninggalkan seni tubuh hegemoni bintang sembilan, jadi lelaki tua itu ingin mengingatkan Long Chen. Namun, akibatnya, pembangkit tenaga-naga tidak senang. Teknik pemurnian tubuh dewa naga Long Chen adalah salah satu rahasia paling membanggakannya, dan itu juga merupakan keinginan terbesarnya untuk mewarisi dari Long Chen. Tidak suka mendengarkan kata-kata orang tua itu. Untungnya, keduanya tidak bertengkar karena ini, dan naga yang kuat itu berkata dengan dingin. Kamu harus terus melakukan pekerjaanmu dengan baik, dan lebih memperhatikan keturunan bintang sembilan lainnya. Long Chen memiliki saya di sini, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Terima kasih untuk itu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, tidak ada lagi suara. Senior, siapa orang itu? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia adalah pemandu keturunan sembilan bintang, bertanggung jawab untuk membangunkanmu dan membimbingmu untuk segera membangkitkan sembilan bintang. Namun, Anda berbeda dari semua keturunan sembilan bintang. Dari bintang kelima, Anda telah menyimpang dari jalur kultivasi bintang sembilan. Jalan masa depan Anda membutuhkan ciptaan Anda sendiri. Jika Anda mendengarkannya secara membabi buta, Anda tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Dan sekarang merugikan diri sendiri, menghubungi Anda begitu sering sehingga mudah mengekspos Anda dan menempatkan Anda dalam bahaya. Kata naga yang kuat. Senior, siapa Kaisar Ming? Long Chen bertanya. Naga yang kuat merenung sejenak, tampak ragu, lalu berkata, Kaisar Ming sudah mati, dan dia masih di nirvana. Seperti kaisar hantu, dia dipenggal oleh satu orang. Mungkinkah, Long Chen hampir tidak melompat. Itu benar, penguasa sembilan bintang yang memenggal kepalanya. Seperti kaisar hantu, dia adalah makhluk abadi, jadi tubuhnya hancur dan roh primordialnya dihancurkan, tetapi dia tetap tidak mati sepenuhnya. Apa yang disebut Putri Kaisar Dunia Bawah? Seperti jejak kaisar hantu pada Anda, semuanya adalah benih. Ketika benih ini tumbuh sampai batas tertentu, mereka dapat didaur ulang. Gadis itu ditangkap surga karena garis keturunan Jiuli. Ketika dia lahir, dia ditanami bunga neraka. Awalnya, bunga neraka tidak akan mekar sampai dia dipromosikan menjadi raja alam, dan akan menarik penerimaan utusan neraka. Hanya saja kali ini seseorang yang menghalangi dan menggunakan pengorbanan untuk membuka gerbang neraka. Napas berdarah memicu mekarnya bunga neraka, yang mengarah ke pembawa pesan neraka. Saya awalnya berpikir bahwa saya akan mengambil tindakan kali ini, tetapi saya tidak berharap Anda menyelesaikannya sendiri, dan Anda menyegel bunga dewa dengan mata api penyucian, dan mempelajari kekuatan magis baru. Saya berencana untuk menyegel gerbang neraka, tetapi kemudian saya ragu-ragu. Terkadang aku membantumu, tapi itu menyakitimu. Semuanya harus dihadapi oleh Anda. Jadi, Anda menggunakan kuali kuno itu, dan saya tidak menghentikannya. Jalan masa depan Anda sudah kacau, dan saya tidak dapat melihatnya dengan jelas, jadi terserah Anda untuk menempuh jalan itu sendiri. Kata naga yang kuat. Longchen jatuh ke dalam kematian, dan secara alami tidak akan berdiam diri, tetapi ketika Longchen menyegel bunga dewa dengan teknik muridnya, pada saat itu, ia memutuskan untuk tidak membantu Longchen dan membiarkan Longchen menyelesaikannya dengan diri. Senior, dari mana asal kuali kuno itu? Tanya Longchen gelombang saya tidak perlu mengatakan ini, berita akan segera menyebar, dan Anda akan segera mengetahuinya. Naga yang kuat itu tidak menjawab secara langsung. Naga yang kuat berhenti berbicara, dan Longchen tertidur dalam kegelapan. Ketika Longchen membuka matanya lagi, hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sepasang mata merah. Longchen Melihat Longchen bangun, Yu Kingsuan menangis kegirangan, dan air mata mengalir seperti mutiara dengan benang putus. Tidak heran orang mengatakan bahwa wanita terbuat dari air, kalian semua menangis, berhentilah menangis, tidak apa-apa bagiku, kalian menangis akan membuatku merasa tidak enak. Aku berkata, Aku tidak ingin kamu sedih. Jika Anda sedih, saya akan merasa bahwa saya tidak kompeten. Petik 2 Longchen mengulurkan tangan dan membelai wajah cantik Yu Kingsuan, matanya penuh rasa bersalah, dia benar-benar tidak kompeten, dan Yu Kingsuan sangat menderita. Aku tidak menangis, aku tidak menangis, aku akan menunjukkan senyuman padamu, kamu yang paling kuat, bahkan Kaisar Ming pun bisa bertarung, tidak ada seorang pun di dunia yang berani mengatakan bahwa kamu tidak kompeten. Yu Kingsuan buru-buru menyeka air mata di wajahnya, memperlihatkan wajah yang tersenyum, tetapi meskipun dia tersenyum, dia masih tidak bisa menahan air mata dari matanya, dan penampilannya yang imut menyedihkan. Longchen membuka lengannya, memeluk Yu Kingsuan dengan erat, dan berkata dengan lembut di telinganya. Kingsuan, percayalah padaku, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Dipegang oleh Longchen, hidungnya penuh dengan nafas maskulin Longchen, pelukan hangatnya adalah tempat berlindungnya dari angin, tidak ada tempat yang lebih aman daripada di sini, Yu Kingsuan terus mengangguk, hatiku penuh dengan rasa manis. Ehem. Pada saat ini, suara batuk kering datang, menakuti Yu Kingsuan untuk lari dari pelukan Longchen. Kemudian Longchen melihat Yu Xiaoyun, Jiang Huixin, dan Su Lan Xin masuk. Dalam adegan tadi, mereka kebetulan bertemu mereka, dan untuk sementara semua orang memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Bab 4049, Medali Emas Murni Longchen, apakah kamu baik-baik saja? Jiang Huixin berkata untuk mengurangi rasa malu. Sepertinya aku baik-baik saja. Sebelum Longchen bisa menjawab, Yu Xiaoyun tidak lagi marah, tentu tidak apa-apa, kalau tidak bagaimana dia bisa memeluk putrinya. Setelah Yu Xiaoyun mengatakan ini, wajah Yu Kingsuan menjadi semakin merah, Jiang Huixin memelototi Yu Xiaoyun, pria ini mengatakannya dengan baik sebelumnya, tetapi mengapa tiba-tiba berubah sekarang. Longchen, masuk akal bahwa kamu baru saja bangun dan kamu harus istirahat, tapi sekarang bukan waktunya untuk istirahat. Kata Jiang Hui. Longchen mengangguk dan berkata, saya mengerti, saya sakit kepala parah sekarang, biarkan saya istirahat sebentar dan kemudian saya akan pergi. Meskipun Longchen tidak mendengar kata-kata Ye Wu Sheng, dia juga tahu bahwa jika dia menggunakan kuali perunggu kuno, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Bahkan jika hanya orang-orang dari Kekaisaran Suzaku yang melihatnya, tetapi pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Suzaku lebih dari ratusan juta. Siapa yang bisa menjamin tidak ada pengkhianat di antara mereka? Bahkan jika Kekaisaran Suzaku mencoba memblokir berita tersebut, tidak lama kemudian berita tersebut akan menyebar. Lagi pula, keributan kali ini terlalu keras. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya pasti akan datang untuk menanyakan tentang berita tersebut. Adegan rusak di atas kehampaan pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Memang tidak mungkin untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah Longchen bangun, dia mulai memulihkan tubuhnya. Longchen lega bahwa tidak ada masalah dengan tubuh fisiknya, dan dia tidak takut bahkan jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik umum yang terhormat. Itu karena jiwanya sangat terkuras sehingga dia sakit kepala. Yang lebih sakit dari kepalanya adalah mata kirinya. Meskipun ada penutup mata yang diberikan oleh Ibu Bai Xiaolei untuk membantu menghilangkan rasa sakitnya, dia tetap merasakan sakit seperti tertusuk jarum. Dan rasa sakit semacam ini adalah jenis rasa sakit yang menonjol, dan itu melibatkan jiwa lagi dan lagi, membuatnya sangat tidak nyaman. Mendengarkan kata-kata Longchen, Yu Qingxuan sangat tertekan. Dia tahu Longchen, dia adalah orang yang tidak pernah menangis kesakitan. Karena dia mengatakan bahwa rasa sakitnya parah, rasa sakitnya pasti melebihi imajinasinya. Longchen terlihat baik-baik saja sebelumnya, dia berpura-pura menunjukkan padanya, karena dia khawatir dan sedih. Yu Qingxuan buru-buru membuka pil dan menyerahkannya ke Longchen. Ketika dia melihat pil itu, Longchen terkejut. Ramuan emas luar biasa. Pada pil obat, ada tekstur emas yang berkedip, berenang bola bali di permukaan pil obat, kekuatan obat yang melonjak terkunci dengan kuat di pil obat, dan tidak ada jejak kebocoran. Ada tiga tingkat ramuan di alam abadi, Lingdan, Baodan, dan Jindan. Pil emas adalah pil obat kualitas tertinggi yang pernah dihubungi Longchen. Longchen juga memurnikan pil emas, tetapi hanya satu atau dua yang dapat diproduksi dalam seratus tungku. Dan pil tak tertandingi, belum lagi pil emas, bahkan belum disempurnakan menjadi Longchen tingkat Baodan dan Lingdan. Yang disebut pil tak tertandingi adalah satu-satunya di dunia, dan tidak akan pernah ada dua pil tak tertandingi yang identik. Biasanya ketika pil aneh muncul, tidak akan ada yang kedua, kecuali pil aneh itu dimakan dan menghilang dari dunia ini. Ada juga metode yang lebih mendominasi, yaitu ada pil tak tertandingi di dunia, tetapi seseorang memurnikan pil tak tertandingi yang sama, dan setelah pembaptisan kesengsaraan surgawi, itu diakui oleh surga. Kemudian pil tak tertandingi yang sama akan layu dan akhirnya menghilang. Di dunia, hanya satu pil tiada taraf yang tersisa pada akhirnya. Jadi pil tiada taraf biasanya merupakan kehormatan terbesar dalam kehidupan seorang pembudidaya pil, dan Yu Qing Suan, secara kebetulan, memurnikan pil tiada taraf, yang menyebabkan sensasi di seluruh dunia alkimia pada saat itu. Untuk pertama kalinya, seseorang telah memurnikan pil tiada taraf. Ini adalah pil yang menutrisi jiwa, cukup untuk memperbaiki lukamu, dasar orang jahat, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Yu Qing Suan berkata dengan sedikit marah. Long Chen menanggung segalanya dan berpura-pura tidak menjadi apa-apa. Jika Long Chen mengatakannya di awal, dia akan mengeluarkannya sejak lama. Melihat ekspresi mencelai Yu Qing Suan, Long Chen merasa hangat di hatinya, dan tanpa sok, memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Om! Ketika ramuan itu masuk, itu langsung meleleh, dan kelompok cahaya aneh muncul di atas kepala Long Chen. Begitu kelompok cahaya muncul, energi spiritual tak berujung antara langit dan bumi diserap dan dituangkan ke dalam tubuh Long Chen. Ramuan emas yang tiada taraf dapat digunakan sebagai sumber obat untuk langit dan bumi. Rumor itu memang benar, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Efek obat dari ramuan ilahi yang tak tertandingi tidak terbatas pada pil obat. Kekuatan obatnya dapat membangkitkan esensi langit dan bumi. Selain efek obatnya yang kuat, pil emas yang tak tertandingi juga dapat memobilisasi kekuatan esensi langit dan bumi. Dikombinasikan dengan kekuatan pil obat, efek obatnya di luar imajinasi orang. Long Chen terluka parah kali ini, terutama luka jiwa dan mata, yang paling sulit diperbaiki. Bahkan kekuatan ruang yang kacau hanya dapat diolah secara perlahan, dan butuh waktu tertentu untuk memperbaikinya. Tapi setelah memakan pil emas Yu King Suan, mata berapi api Long Chen menjadi dingin dalam sekejap, dan rasa sakitnya dengan cepat berhenti. Dan gejala sakit kepala yang membelah menghilang hampir seketika. Lepaskan penutup mata, buka mata kiri, wajah Yu Xiao Yun dan yang lainnya berubah, mata kiri Long Chen, bunga dewa tidak hilang, ketika mereka melihat pola bunga neraka, mereka merasakan jiwa untuk beberapa saat gemetar. Masih tidak bisa, mata saya masih sedikit sakit, dan saya tidak bisa membukanya, tapi jangan khawatir gelombang diperkirakan setelah tiga atau lima hari pelatihan akan baik-baik saja. Long Chen sendiri merasa mata kirinya sangat tidak nyaman, dan dia membukanya. Ketika saya membuka mata saya, itu akan menyengat, dan saya akan menangis, jadi saya memakai penutup mata lagi. Pil emas yang tiada taraf dapat menyembuhkan luka jiwanya secara instan, tetapi mata api penyuciannya masih memiliki batasan tertentu. Tampaknya kekuatan langit dan bumi tidak maha kuasa. Karena takut Yu King Suan akan kecewa, Long Chen buru-buru tersenyum. Ramuan emas yang tak tertandingi benar-benar menakjubkan. Jika sebelumnya, saya bahkan tidak akan memikirkannya selama satu setengah tahun. King Suan, kamu luar biasa. Awalnya, Yu King Suan sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa pil emas yang luar biasa ini dapat menyembuhkan Long Chen secara instan, tetapi pujian terakhir Long Chen membuatnya sangat bahagia. Jiang Huixin melihat semua yang ada di matanya, dengan senyum di sudut mulutnya. Dia melihat kembali ke Yu Xiaoyun, yang memiliki wajah muram, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dibandingkan dengan Long Chen, Yu Xiaoyun tidak tahu bagaimana menjadi menyenangkan. Perjamuan telah diatur. Ketika Long Chen dan yang lainnya tiba, semua orang berdiri dengan kagum, dan ketika mereka melihat ke arah Long Chen, mata mereka penuh dengan kekaguman dan rasa terima kasih. Pada awalnya, Long Chen datang ke kekaisaran Suzaku untuk melamar Yu King Suan, dan banyak orang yang marah, mengira Long Chen adalah katak yang ingin makan daging angsa. Tetapi setelah perang ini, keberanian dan keberanian Long Chen, serta keberaniannya untuk melindungi Yu King Suan, telah sepenuhnya menaklukkan mereka. Dia berani dan tak kenal takut dan sangat mementingkan cinta dan kebenaran. Inilah pahlawan yang sebenarnya. Di meja utama hanya ada Yu Xiaoyun, Jiang Huixin, Su Lan Xin, Long Chen dan Yu King Suan. Semua orang tahu bahwa jamuan ini lebih fokus pada pertemuan keluarga, tidak terlalu serius dan lebih hangat. Guoran dan yang lainnya juga diatur mengelilingi meja utama. Kali ini, Long Chen tidak menyengat, dan langsung mengeluarkan anggur sorgum hitam pekat yang telah lama disimpan. Saat anggur sorgum berdarah dikeluarkan, mata Yu Xiaoyun tiba-tiba tegak. Chapter 4050, Menolak Pernikahan Yu Xiaoyun memarahi dengan marah. Anak baik, aku benar-benar tidak memiliki ketulusan, jadi aku mengeluarkan anggur yang baik saat ini. Saya tidak mengerti apa yang disebut, tidak ada kelinci, tidak ada lang. Long Chen berkata dengan marah. Anak nakal, apakah kamu pikir aku kelinci? Yu King Suan tersipu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Long Chen. Batuk uhuk, lidah terpeleset, maksud saya, jika saya mengeluarkannya lebih awal, itu akan sangat menggoda dan menyuap yang mulia. Saya pikir itu adalah penghujatan bagi King Suan. Setelah saya mengesankan yang mulia dengan tulus, saya akan mengeluarkan anggur untuk merayakannya. Pertama dan kedua benar-benar dua konsep. Long Chen dengan cepat menjelaskan. Kamu bisa bicara, Yu King Suan tersenyum pahit. Huff, bagaimana jika aku tidak bisa bergerak? Kata Yu Xiao Yun. Menipu jika kamu tidak bisa mengalahkannya, mencuri jika kamu tidak bisa menipu, ambil jika kamu tidak bisa mencurinya, bagaimanapun juga King Suan harus menjadi milikku. Postur babi mati Long Chen membuat Jiang Hui Xin dan Su Lan Xin tertawa. Kamu bisa menganggap kata-kata tak tahu malu seperti itu sebagai hal yang biasa. Di antara orang-orang yang kukenal, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Yu Xiao Yun berkata dengan marah. Terima kasih atas pujian Anda, yang mulia. Banyak orang mengatakan bahwa saya sebenarnya bisa makan dengan wajah saya, tapi saya suka makan dengan malu. Mengapa Anda menggigit saya jika Anda tidak yakin? Long Chen sangat marah sehingga dia tidak akan membayar nyawanya. Anda. Jangan marah, itu hanya lelucon. Ayolah, saudara-saudaraku. Tidak, 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 kakekku yang meminumnya. Melihat wajah Yu Xiao Yun tenggelam, Long Chen buru-buru membuka sebotol anggur, tuangkan anggur untuk Yu Xiao Yun. Ketika Long Chen membuka segel anggur, orang-orang yang hadir berseru. Begitu segel wine dibuka, aroma wine langsung menyebar. Mencium aroma anggur, pembangkit tenaga listrik yang hadir merasakan dan qi dan darah mereka melonjak. Kekuatan api berkobar di tubuh mereka, seolah-olah akan meledak. Aku pergi, mungkinkah ini? Yu Xiao Yun awalnya penuh amarah, tetapi ketika dia melihat anggur yang enak ini, dia terkejut. Tentu saja, jika bukan karena anggur sorghum api darah berkualitas tinggi, bagaimana mungkin aku berani mengeluarkannya untuk diminum oleh orang tuaku? Melihat ekspresi terkejut Yu Xiao Yun, Long Chen merasa gelap dan sombong. Long Chen tahu bahwa minuman favorit Yu Xiao Yun adalah anggur sorghum api darah, tetapi anggur sorghum api darah terbaik yang pernah dia minum, yang hanya kelas 3, telah dianggap sebagai minuman ilahi olehnya. Dan anggur sorghum api darah ini adalah anggur kelas 9, dan diseduh oleh orang-orang yang sangat berkuasa di Istana Dionysus. Yu Xiao Yun tidak pernah berani berpikir bahwa dia bisa minum anggur yang begitu enak dalam hidupnya. Anggur itu kental seperti madu, berwarna kuning, dengan fluktuasi nyala api yang kuat di dalamnya, seperti lava yang mengalir, menunjukkan cahaya ilahi yang indah, yang membuat orang merasa mabuk, seolah hanya dengan melihatnya saja bisa membuat orang mabuk. Panggilan Pada saat ini, Yu Xiao Yun bahkan tidak repot-repot melihat wajah sombong Long Chen. Dia mengeringkan semangkuk anggur dalam sekali teguk, dan tiba-tiba terasa seperti magma panas memasuki tenggorokannya. Anggota badan dan tulang akhirnya berkumpul bersama seperti gelombang pasang, dan langsung menuju ke atas kepala. Turun semangkuk anggur, Yu Xiao Yun benar-benar merasa pusing dan mengirimnya langsung ke awan. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa hambatannya tampak banyak melonggarkan sekaligus. Anggur yang enak Seru Yu Xiao Yun dengan penuh semangat, dia tidak pernah minum anggur yang mendominasi dan keras seperti itu, jenis kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena ini anggur yang enak, minumlah sedikit lagi. Long Chen tersenyum dan berkata, menuangkan mangkuk lain untuk Yu Xiao Yun. Ayo, kamu minum juga. Semangkuk anggur turun, Yu Xiao Yun tampaknya jauh lebih dekat dengan Long Chen, dan membiarkan Long Chen menuangkannya sendiri. Aku, lupakan saja, lukaku belum sembuh. Long Chen buru-buru berkata, dia pernah minum anggur ini sekali, dan minum ini mengerikan, dia tidak mau minum ini. Saat itu, Long Chen meminum anggur sorghum api darah kelas 7, dan dia diteguk dalam satu tegukan. Ini yang terbaik, setelah minum semangkuk, saya khawatir dia akan diturunkan. Yu Xiao Yun pasti akan menertawakannya saat itu. Kentut, apakah kamu takut dijatuhkan olehku? Bagaimana bisa seseorang yang tidak punya nyali layak menikahi putriku? Yu Xiao Yun berkata dengan jijik. Yang mulia, Long Chen memang terluka, bukan berarti Anda tidak tahu. Saran Jiang Hui Xin. Hui Xin, jangan bantu dia bicara. Anak ini licik dan kejam. Anggur ini sangat baik untuk penyembuhan. Dia tidak meminumnya karena jelas dia takut. kata Yu Xiao Yun. Itu benar-benar terlihat, dan Long Chen sedikit tidak nyaman. Dia menemukan jawabannya, lelaki tua ini ingin memberinya tamparan sebelum dia pergi. Karena itu masalahnya, aku akan menemani mu minum minuman yang enak hari ini. Long Chen juga menyingkir. Masalah besarnya adalah dia terbawa saat dia mabuk. Bagaimanapun, ada Xia Chen dan Guo Ran, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kering. Long Chen juga menjadi kejam. Setelah minum tiga mangkuk anggur dengan Yu Xiao Yun, keduanya memiliki mata biru dan bahkan terengah-engah dengan api. Jiang Hui Xin dan yang lainnya terkejut lagi. Lucu. Anggur sorghum blood fire, mereka hanya berani meminumnya dalam tegukan kecil. Kekuatan anggur terlalu menakutkan. Tiga mangkuk anggur turun, lidah Yu Xiao Yun besar, dan dia menepuk bahu Long Chen dan berkata, aku pikir kamu cukup menyebalkan pada awalnya, tetapi setelah akur, aku menemukan kamu lebih menyebalkan. Long Chen juga tidak jauh lebih baik, kekuatan minumnya melonjak dan dia tidak bisa menahan sama sekali. Dia menyipitkan mata ke arah Yu Xiao Yun dan berkata, satu sama lain, pertama kali aku melihatmu, pada pandangan pertama, kamu tidak terlihat sangat baik, tetapi jika kamu melihat lebih dekat, itu tidak sebagus pada pandangan pertama. Kekalahan di antara keduanya membuat semua orang tertawa dan tidak bisa berkata-kata, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa, bahkan para leluhur menutup mata terhadap hal-hal ini. Yu King Suan telah membawa sebotol anggur sorghum api darah untuk menuangkan anggur untuk orang tua, tetapi anggur sorghum api darah terlalu berharga, dan anggur itu sangat kuat sehingga semua orang akan berhenti setelah mencicipinya, karena takut mabuk. Long Chen dan Yu Xiao Yun minum tiga mangkuk berturut-turut. Setelah tiga mangkuk ini, keduanya tersipu dan leher mereka tebal, dan ucapan mereka menjadi tidak jelas. Yu Xiao Yun menepuk bahu Long Chen dengan keras, dan berkata dengan tulus, saudaraku, setelah King Suan. Aku akan bertanya padamu. Jangan khawatir, kakak, hati adik laki-laki untuk King Suan dapat menunjukkan matahari dan bulan. Long Chen mengangkat tangannya dan bersumpah, dengan sungguh-sungguh. Oke, aku lega dengan kata-katamu. Ayo, mari kita lakukan pekerjaan lain dengan saudara-saudara. Kalian berdua berhenti minum gelombang kalian membuat kekacauan. Jiang Huixin melihat mereka berdua mabuk, dan buru-buru mengambil mangkuk anggur dari keduanya. Siapa yang tahu lelucon macam apa yang akan mereka buat jika mereka meminumnya lagi? Diambil dari mangkuk anggur, Yu Xiao Yun menepuk bahu Long Chen dengan keras dan berkata, Aku membencimu, bukan terhadapmu, tetapi terhadap semua orang yang ingin mengambil King Suan dariku. King Suan adalah anak yang baik, dia berperilaku baik dan bijaksana. Tetapi Anda harus tahu, semakin baik perilaku dan anak yang bijaksana, semakin tidak ada yang peduli. Ketika saya ingin menebusnya, saya tidak punya kesempatan. Saya bukan ayah yang memenuhi syarat. Anda bajingan, Anda harus bersikap baik padanya. Petik 2 Berbicara tentang ini, suara Yu Xiao Yun tersendat. Saya tidak tahu apakah itu karena dia mabuk sehingga dia mengucapkan kata-kata yang terkubur di dalam hatinya. Ayah Mata Yu King Suan memerah saat mendengar kata-kata Yu Xiao Yun. Tiba-tiba, tubuh Yu Xiao Yun miring, dan dia tidak tahan lagi dengan kekuatan alkohol, dan jatuh mabuk. Jiang Huixin buru-buru mendukung Yu Xiao Yun dan memerintahkan seseorang untuk membantu Yu Xiao Yun ke istana untuk beristirahat. Jiang Huixin memandang Yu King Suan dan semua pangeran dan putri dan berkata, Sebenarnya, yang mulia sama-sama mencintaimu. Hanya saja hubungan ayah dan anak, penguasa dan menteri, menghalangi Anda untuk menikmati kasih sayang keluarga seperti orang biasa. Sebagai orang tua, sebenarnya kami juga sangat keras. Kami melihat segalanya tentang Anda, tetapi tanggung jawab yang berat di pundak kami tidak memungkinkan kami untuk menikmati beberapa hal. Petik 2 Berbicara tentang ini, Jiang Huixin juga tersedak, bahkan kaisar dan ratu memiliki banyak ketidakberdayaan. Yang mulia tidak ingin King Suan menikah jauh, tapi Yang mulia berharap King Suan akan bahagia. Yang mulia tidak ada di sini, saya akan mengadakan pernikahan King Suan hari ini. Jiang Huixin memandang Yu King Suan dan berkata, Tidak, aku tidak menginginkan pernikahan. Yu King Suan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, ketika dia membuka mulutnya, semua orang tercengang. Terima kasih.